Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Judas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, Sekarang putra manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jika Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mendengarkan Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru. Perintahnya adalah agar kita saling mengasihi. Perintahnya adalah agar kita saling mengasihi. Dan ingat, dan perhatikan baik-baik, bahwa kata yang digunakan Tuhan Yesus adalah perintah, hukum. Tuhan Yesus tidak berkata, inilah saranku. Tuhan Yesus tidak berkata, inilah rekomendasiku. Tuhan Yesus tidak berkata, inilah nasihatku. Ini perintah. Jadi mengasihi, itu wajib hukumnya. Mengasihi bukan pilihan. Ini perintah dan hukum dari Tuhan Yesus sendiri. Namun kalau kita mencoba melihat lebih dalam lagi, sebenarnya Tuhan Yesus ini dengan bijaksana, mengkaitkan hukum yang barunya, dengan hukum yang lama. Hukum yang lama. Memang ada hukum yang lama. Maksudnya hukum di perjanjian lama. Kalau kita kembali ke perjanjian lama, kalau teman-teman suka baca kitab suci, dan suka ikut Bible study-nya Romo Bayu, langsung otomatis keluar di kepala. Kalau di perjanjian lama, merujuk kepada hukum dasar, yaitu 10 perintah Allah. Dan Yesus sebenarnya mengaitkan dengan hukum ini. Oke. Tahu 10 perintah Allah kan? Tahu? Ada berapa? 10 perintah Allah. Ada berapa bu? 12? Ada satu, isinya 10. Jawabannya seperti itu. Hafal? Harus hafal ya. Orang Katolik kan suka baca kitab suci. Jadi pasti hafal 10 perintah Allah. Tapi kalau nanti saya tanya tidak hafal, bisa saya suruh kembali ke kelas katekumen. Ngulang lagi kelasnya. Jadi harus hafal ya. 10 perintah Allah. Dan yang menarik kalau kita lihat 10 perintah Allah, itu di keluaran 20 sebagai contoh. Konteksnya, kenapa Tuhan memberikan 10 perintah Allah? Kita harus lihat kembali sedikit, mundur sedikit, lihat sejarahnya bangsa Israel. Bangsa Israel ini baru saja dibebaskan dari penjajahan perbudakan di Mesir. Dan mereka ini kemudian berjalan di Padanggurun sampai di sebuah gunung yang namanya Gunung Sinai. Dan di sini Allah hadir menjumpai mereka. Di sini Allah menawarkan perjanjiannya. Perjanjiannya apa? Tuhan bilang perjanjiannya adalah bahwa aku, bahwa Tuhan Allah menjadi Allahnya Israel dan Israel menjadi umat, menjadi bangsa pilihan Allah. Itu perjanjiannya. Dan bangsa Israel mengatakan, ya kami mau menjadi bangsamu. Tapi Tuhan Yesus, Tuhan Allah bilang, kalau-kalau ingin menjadi bangsa aku, kalian harus hidup sesuai dengan hukum, hukum dan peraturan yang aku tetapkan. Jadi 10 perintah Allah dan peraturan-peraturan yang lain, itu sebenarnya adalah undang-undang dasarnya bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Dengan menaati 10 perintah Allah, bangsa Israel yang menjadi bangsa miliknya Tuhan dan bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Undang-undang dasarnya atau konstitusinya. Contoh sederhana, perintah nomor 4. Sustera, perintah nomor 4 apa, Sustera? Perintah nomor 4 adalah, hormatilah Romobayu. Bukan ya, hormatilah orang tua. Kenapa ini menjadi perintah yang sangat penting? Karena bangsa-bangsa di sekitar, waktu itu tidak menghormati orang yang sudah tua. Bagi mereka, orang-orang yang sudah tua ini sebagai beban dan harus disingkirkan sesegera mungkin. Sudah tidak produktif, sudah tidak bisa bekerja, singkirkan. Sudah tidak ada gunanya. Tapi itu bukan bangsanya Tuhan. Bangsanya Allah adalah bangsa yang menghormati orang tuanya. Dan tentunya ada banyak lagi ya. Tapi kita lihat bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang kudus. Kudus itu artinya yang terpisah. Yang terpisah dari yang lain dan terpisah untuk Allah. Makanya bangsa Israel terpisah dari yang lain untuk Allah. Oke, sudah ngerti ya? Ini undang-undang dasar bangsa Israel. Sepuluh perintah Allah. Jadi ini tidak hanya berbicara tentang moralitas, tentang peraturan, tetapi juga tentang identitas. yang membedakan mereka dari bangsa yang lain. Oke, kalau kita kembali ke perjanjian baru, kembali ke perintah yang baru di perjanjian baru, kita mulai mengerti. Ternyata hukum yang diberikan Tuhan Yesus, ini bukan hanya sekedar kewajiban, ini bukan sekedar peraturan yang harus ditaati, tetapi juga ini adalah identitas kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, bagaimana orang-orang tahu kamu murid saya? Identitas. Ya kalau kamu saling mengasihi. Ini identitas kita. Siapa diri kita sebagai milik Yesus? Dan kalau kita tadi lihat ya, bangsa Israel itu dikuduskan kalau mereka taat sepuluh perintah Allah. Kita dikuduskan saat kita mentaati perintah yang baru. Saat kita saling mengasihi. Dan kemudian biasanya ada yang komplain. Romo mengasihi itu susah. Romo mengasihi itu membuat kita sakit. Romo mengasihi itu membuat patah hati. Sakitnya itu di sini gitu ya, kata orang. Dan memang benar, saat kita mengasihi, saat kita mempercayai seseorang, kita menjadi rentan. Dan saat kita rentan, kita pun terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan untuk terluka. untuk ditinggalkan, untuk dikhianati. Kalau kita perhatikan, siapa sih yang bisa mengkhianati dan melukai kita sangat dalam? Ya orang-orang yang kita cintai. Ya orang-orang yang kita percayai. dikhianati oleh suami atau istri. Ditinggalkan oleh orang tua atau anaknya. Ditipu oleh teman sendiri. Saya menjadi Romo baru tiga tahun ya. Walaupun kadang-kadang ya muka saya kelihatan boros. Tapi saya masih tiga tahun ya. Dan selama tiga tahun berkarya di Surabaya, kota besar di Indonesia, ya tidak jarang saya mendapatkan atau ada ibu atau bapak yang datang dan berkonsultasi. ya dengan saya. Romo, istri saya pergi. Dan saya tidak tahu sekarang di mana. Romo, suami saya punya wanita yang lain. Suatu hari juga ada seorang ya, perempuan muda ya, anak muda. Ketempat saya nangis-nangis. Romo ya, pacar saya meninggalkan saya. Wah sampai berlindangan air mata ya. Kemudian saya pikir-pikir ya. Saya tanya dia, lah kemana? Kemana dia meninggalkan kamu? Kok meninggalkan kamu? Saya pikir cowoknya ini pergi meninggalkan sang cewek karena ada wanita lain ya. Lalu sang cewek ini bilang, Romo dia meninggalkan saya karena dia masuk seminari. Lalu saya ingat, oh iya ya, saya dulu juga meninggalkan pacar saya. Enggak, enggak. Saya masuk seminari karena saya ditinggalin pacar saya. Itu kebaliknya. Dan kita lihat ya, hal-hal seperti ini yang membuat hati terluka, membuat kita susah semakin sulit mencintai. Beberapa minggu lalu, Romo Hoset atau Romo Paroki kita, itu salah satu programnya adalah kunjungan ke umat ya. Dan beberapa minggu lalu, dia mengunjungi seorang umat yang tinggal sendirian, dan dia sudah terkena struk. Dan wanita ini, ibu ini, ya karena kena struk, hanya bisa tertidur. enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan kemudian ya dirawat oleh umat lingkungan sekitar. Dan kemudian Romo Hoset atau tanya sama yang jaga ya, kok ibu ini sendirian? Keluarganya mana? Anak-anaknya mana? Lalu yang menjaga menjawab, Romo ya, anak-anaknya sudah meninggalkan dia. Ibu ini sebatang karas sekarang. Kemudian Romo Hoset memberikan perminyakan. Dan beberapa hari kemudian, ibu ini meninggal dunia. Jadi bagaimana kita lihat ya, seorang ibu yang ditinggalkan oleh anak-anak yang dibesarkannya. Dan tentu ini pengalaman yang mengharukan. Bagaimana kita mencoba mencintai, tetapi di saat kita mencintai, kita terluka. Dan saat kita terluka, kadang-kadang kita gak mau mencintai lagi. Gak mau mempercayai lagi. Kita membangun tembok di dalam hati kita. Tapi kenapa sih Tuhan Yesus kok bersikeras ya, untuk menjadikan kasih sebagai perintahnya. Padahal ini sangat sulit. Jawabannya sederhana. Karena Tuhan itu adalah kasih. Kalau Tuhan adalah kasih, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah kasih. Dia tidak bisa tidak kecuali mengasihi. kemarin ada yang tanya, kenapa sih ya, kok Tuhan Yesus ini masih menerima murid-muridnya. Padahal Tuhan Yesus tahu murid-muridnya ini ada yang mengkhianati dia, ada yang menjual dia, ada yang menyangkal dia, dan akhirnya banyak yang lari dari dia. Kenapa Tuhan Yesus masih menerima mereka? Jawabannya satu. Karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Pada momen-momen malam terakhir, perjamuan terakhir, Yesus tahu orang-orang ini akan lari dari dia. Tapi apakah Yesus tidak mencintai? Tidak. Tuhan Yesus terus mencintai. dan berkata, inilah tubuhku, inilah darahku untukmu. Yesus tahu orang Israel akan menyalibkan dia. Yesus tahu orang Israel banyak yang tidak suka dengan dia. Tapi apakah Yesus mengutuk mereka, menghabiskan mereka? Tidak. Bahkan disalib Yesus berkata apa? Bapak ampunilah mereka. Bahkan dengan nafas-nafas terakhirnya, dia tetap mencintai orang-orang yang ada di sekitarnya. Lihat ibunya yang sendirian, dia bilang, ibu ini anakmu, ini ibumu. Dan bahkan untuk membuktikan cintanya yang luar biasa, Yesus pun bangkit dari kematian. Bahkan hal yang paling buruk sekalipun, kematian sekalipun, itu tidak mencegah Yesus untuk terus mencintai. Terus mengasihi. Kalau perlu dia bangkit dari mati, ketemu lagi para rasulnya dan berkata, damai sejahtera. Kamu sudah diampuni. Lalu tanya sama Petrus, kamu mencintai aku? Ya Tuhan, aku mencintai kamu. Dan sampai sekarang, Tuhan terus mencintai kita melalui roh kudusnya. Tapi siapa sih kita? Kita berhak dicintai? Apakah kita layak dicintai? Enggak. Siapa di sini yang merasa diri layak untuk mendapatkan cinta Tuhan? Enggak ada. Semua dari kita pernah mengkhianati Tuhan. Semua dari kita pernah berpaling dari Tuhan. Setiap dari kita pernah menyakiti hati Tuhan. tapi apakah Tuhan berhenti mencintai kita? Jawabannya tidak. Sampai detik ini kita terus dicintai Tuhan. Dikasihi Tuhan. Saudara sekalian itu kenapa Tuhan memberikan perintah ini? Karena pada akhirnya kasihlah yang akan menang. Pada akhirnya kita adalah kasih itu sendiri. Ingat kita diciptakan sebagai citra Allah. kalau Allah adalah kasih kita diciptakan sebagai citra kasih. Identitas kita adalah kasih. Identitas kita adalah mengasihi. Kalau kita ingin menghidupi dengan penuh identitas kita tidak ada jalan lain kecuali mengasihi. Kalau kita ingin hidup kudus tidak ada jalan lain kecuali mengcintai. Romo susah. Ya susah kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Inilah panggilannya agar kita mengandalkan Tuhan dalam mengasihi. Allah sumber kasih kami berdoa agar engkau menguatkan kami dalam mengasihi. Mampukanlah kami untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kami. Mampukanlah kami untuk terus berusaha memberikan yang terbaik kepada sesama kami dan mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan perintah Yesus sebagai murid-muridnya yang mengasihi. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.